Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para fans ikatan cinta dan fansnya Amanda Manopo dimanapun kalian berada tentunya berjumpa kembali bersama saya bersama channel kris sayangan kalian yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate ya kabar hari ini dibongkar Surya Saputra Arya Saloka keluar dari ikatan cinta gegara hari ini Surya Saputra bilang begini penasaran seperti apa yuk simak videonya sampai selesai Oke guys tapi sebelum lanjut ke dalam isi pembahasan alangkah baiknya kalian semua tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar bertujuan kalian semua tidak sudah ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini karena channel ini akan selalu membahas video terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka tentunya guys ya Oke guys tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kita nantinya terbongkar Arya Saloka keluar dari ikatan cinta gegara hal ini Surya Saputra bilang begini dilansi dari potensibusnis.com Hilangnya sosok Aldebaran di sinetron ikatan cinta tentu membuat penggemar ikatan cinta bertanya-tanya Arya Saloka yang lekat dengan sosok Aldebaran memutuskan hengkang dari sinetron yang sudah membesarkan namanya Arya Saloka diketahui tak akan kembali bermain lagi merangkan Aldebaran di sinetron itu ia memutuskan tak memperpanjang kontrak dengan pihak MNC picture rumah produksi yang membidani ikatan cinta kalau dibilang jawaban saya abu-abu saya memang tidak tahu tapi kalau memang mau jawaban sekarang saya tidak akan balik ujar Arya Saloka belum lama ini penggemar ikatan cinta tentu kecewa dengan keputusan Arya Saloka bahkan tagar merindu Aldebaran sempat trending di media sosial beberapa waktu lalu komentar pun bermunculan bahkan Amanda Manopo pemeran Andin ikatan cinta secara tidak langsung melancarkan kritik terkait keputusan Arya Saloka itu Amanda Manopo menyebut seseorang dikatakan tak bertanggung jawab ketika tiba-tiba pergi meninggalkan sesuatu proyek yang sedang digarapnya Amanda Manopo tak langsung menyebut kalau kritikannya diragakan kepada Arya Saloka namun warganet menduga hal itu disalamkan pada Arya Saloka Arya Saloka pun secara tidak langsung menanggapi kritikan itu Arya Saloka mengunggah sebuah kalimat berantai yang berisi tentang makna profesional bagi seorang aktor ada beberapa poin yang diunggah Arya Saloka dalam postingannya itu punggahan itu berupa tulisan di atas latar putih di akhir tulisan Arya Saloka membuka logo animasi rok berwarna merah kebenaran pengalaman seorang aktor harus mengalami emosi yang sebenarnya tulis Arya Saloka suami putrian itu menyebutkan seorang aktor harus benar-benar mempelajari dan total memerankan karakter yang diperankannya itu kata Arya Saloka sementara itu pemeran Papa Surya di ikatan cinta Surya Saputra enggan berkomentar banyak terkait tengkangnya Arya Saloka dari sinetron ikatan cinta jangan ngomong gitu soalnya saya juga masih belum tahu faktanya ungkap Surya Saputra belum lama ini buat saya saya belum tahulah belum bisa ngomong tambah Surya Saputra namun Surya Saputra tetap menghormati keputusan Arya Saloka jika memang ia benar tak akan main lagi di sinetron ikatan cinta menurut dia kedekatan antara pemain ikatan cinta sudah seperti keluarga sendiri artinya semua pihak harus bisa menghormati keputusan yang diambil oleh Arya Saloka saya mendukung Arya apapun keputusannya pasti baik buat dia tukas Surya Saputra kami semua di ikatan cinta menghargai menghormati dan mendoakan apapun itu tambah Surya Saputra Surya Saputra bilang tetap menghormati keputusan Arya Saloka yang tak lagi bermain di sinetron ikatan cinta pokoknya kita semua apapun itu saya sama Arya sayang banget kata Surya Saputra oke guys mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar saya mohon pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati